Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kesempatan kali ini Kebetulan gue dapet project untuk Ngesol Toyota Yaris warna abu-abu Ngesol itu istilah untuk Ngecat bagian atau panel Pada mobil yang rusak, jadi gak semua Yang dicat, nah kebetulan yang dicat bagian ini Aja nih, nah mungkin dari Kalian juga bakal nanya apa hasil yang Gak gelang, gue bakal kasih tau kalian bagaimana Caranya ngesol bagian mobil Oke, ikutin gue Kita masuk proses pengamplasan Itu kita pake blok ya Bloknya sendiri itu pake sendal aja Bisa bikin pake sendal Oke, sekarang lanjut, kita mau memplas Nah, disini gue dibantu sama Partner gue nih, dia spesialis dempul Nah, untuk bagian yang Didempul, kita bisa amplas pake Amplas 240 ya Ingat, hanya bagian yang didempul aja Pake 240, untuk bagian atasnya Sini, nanti itu pake amplas 1000 aja Ya, oke Jadi, ini di bagian sini Ini yang luka, ini udah dilimpul Nah, ini udah di amplas juga pake amplas 1000 Nah, ini kenapa di amplasnya sampe atas ini Ini fungsinya untuk Biar nanti pada saat pengecatan Itu capnya itu gak keliatan gelangnya Jadi, kita bikin kayak gradasi gitu dari bawah Dibuang ke atas, kayak grading gitu ya Ini ke atas ini Nah, ini nanti bakal dipoles nih Ini bagian atasnya bakal dipoles Jadi, nanti bakal halus lagi Untuk jelasnya bagaimana Kalian bisa simak video berikutnya Oke, untuk teknik poxinya Kalian bisa lihat Cipis-cipis dulu Anginnya gak usah terlalu kencang Nah, ini yang tadi gue bilang Lo bisa grading ke atasnya Tapi jangan sampai sini ya Poxinya untuk poxinya cukup disini aja Oke, untuk lapis pertama Itu tadi udah selesai kan ya Ini udah agak kering Kita bisa lanjut Lapis kedua Sampai bekas lumpulannya ini Udah gak keliatan lagi ya Situ-situ saja Oke, untuk poxinya udah Udah selesai Cukup sampai disini Nanti bisa tunggu kering dulu Setelah kering Baru bisa diamplas Setelah diamplas Baru bisa naik Reset canting Ya, oke Disini panelnya udah gue poxinya Poxinya disini gue pake Alfa Piu Poliuretan Disini dia ngeklaim 45 menit itu udah siap amplas Berarti 45 menit itu udah kering Cuma gue cari aman Karena pada saat Kemarin tuh Gue poxinya ini Kemarin keadanya lagi hujan Cuacanya tuh mendung banget Dan gue gak mau maksain Takutnya hasilnya gak maksimal Oke, sekarang kita masuk Proses amplas aja ya Amplasnya Kalian bisa pake amplas 1000 Itu dibantu pake air juga Ini ya Ini bagian sini kita amplas Nah, untuk amplasnya Jangan sampe botak ya Botak dalam artian itu Keliatan lagi Bekas dengpulannya Oke, oke Jadi Setelah proses amplas selesai Ini kita Tutupin Bagian yang gak boleh Kenacet Ya, kita tutupin Bagian yang gak boleh Kenacet Ini bagian dalemnya Kan gak boleh kenacet Ini harus kita tutupin Pake Ini nih Ini namanya Kertas lem Kalau orang-orang bilang Di dunia Painting Ini kertas lem namanya Tapi kalau Orang-orang Biasanya bilang Ini Solasi kertas Nah, disini bakal gue bikin Stick balik Jadi, apa stick balik itu? Nah, stick balik itu adalah Mungkin nanti aja kali ya Gue jelasinnya di video berikutnya Karena kalau gue ulas disini juga Waktunya gak bakal cukup Oke, ini cetnya udah diaduk Dicampur sama tinder Ini jangan terlalu kental Dan jangan juga terlalu cair Oke, cetnya langsung kita tuang aja Jangan lupa disaring Ini saringannya Ini kita custom saringannya Oke, cukup Nah, ini grading kayak gini ya Buang ke atas Ke sampingnya juga Kita grading kayak gini Oke, cukup Dilihat dulu Sambil itu dipering Nanti baru Kalau ciranya belum merata Belum letup Kita lanjut di cet lagi Ya, oke Ini untuk penampakan grading-nya tadi Ini yang disol di bagian bawah Grading-nya ke atas Nah, ini kenapa di grading gitu Kayak gradasi gitu Supaya antara cet baru Sama cet lamanya Nanti pada saat dipernis Itu gak keliatan Gak keliatan bekas sambungannya Ini kayak gini penampakannya Oke, sip Lanjut Kita lanjut bagian fender belakangnya ya Oke, sekarang kita lanjut Bagian fender bawahnya Itu sama nanti Kita bakal sol di bagian sini Kita grading juga ke atas Kita ratain dulu Untuk bagian bawahnya Ntar Si solanya Atau grading-nya Itu hanya Ada di bagian atas sana Sama di bawah sini Pelan-pelan aja Tidak-tidak dulu Selamat menikmati Proses cetnya udah selesai Sekarang kita tinggal masuk Finishing Proses furnish Nah, di bagian sini Ini kasih jeda sedikit ya Antara amplas Sama cetnya Nanti kita furnish Sampai sinknya aja Ini tetap kita sisain sedikit Nah, nanti Untuk di bagian sini Itu bisa Kita Spray pakai thinner murni Nah, thinner murni Itu fungsinya untuk apa? Dia untuk nyatuin Antara Si cet barunya Sama cet lamanya Untuk jelasnya Kalian bisa Ikutin aja videonya Nah, ini di-spreading ya Ini di-spreading Untuk yang bagian sini juga sama Di-spreading juga Kayak gini Oke, cukup Oke, cukup Ini furnishnya kita tuang lagi aja ke cupnya Nanti setelah kita tuang Kita masukin thinner murni Baru kita grading di atas Oke, untuk proses furnishnya udah selesai Nah, sekarang kita bisa sambungin itu tuh Biar sama Antara si cet barunya Sama cet lamanya Kita bisa grading pakai thinner murni Tapi kalian hati-hati ya Hati-hati banget Karena kalau misalkan salah-salah Nanti bisa ngangkat semua cetnya Ini thinner murni Kita buang dulu Takutnya masih ada Sifat furnishnya yang namanya Nah, bisa mulai kita grading Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk nyambungin antara si Furnish barunya Si cet barunya Sama cet lamanya Supaya nggak bilang Kayak gini Hati-hati ya Untuk bagian sini juga Ya, oke Ini udah selesai Nah, itu dia yang tadi gue bilang Si thinner murninya itu Untuk nyatuin Antara si cet barunya Sama si cet lamanya Nah, tapi ini nggak sampai disini Ini kita tunggu kering dulu Minimal satu hari Nanti disini kita amplas lagi semuanya Biar benar-benar samar Dan nggak kelihatan Itu ada tahap berikutnya Tahap berikutnya itu Dipoles Dipoles Kita pernis dari bagian atas dulu Oke, ini sekarang kita masuk Pernis lapis kedua Saat kedua Langsung aja kalian bisa lihat Oke, kita lanjut Untuk bagian lokanya Seperti di atas Untuk cukupnya saya dulu Jangan langsung tebal Terus bau juga ya Oke, masker Sampai jumpa di atas dulu Sampai jumpa di atas dulu Oke, setelah selesai Kalian bisa lap dulu Pakai ini Pakai masker bekas aja Nggak apa-apa Ini fungsinya buat Nyalain glitter-glitter Yang menempel disini Karena kalau misalkan Nanti kita langsung pernis Jadinya bakal kasar Jadi kita lap dulu Kayak gini Oke, sekarang kita mau punya sebagian pintu Disini yang cat barunya Ini cat lama Nanti pernisnya cukup sampai disini aja Nggak usah sampai di atas Nanti kita sisain sedikit Bagian yang di amplas ini Ini untuk nyambungin Nyambungin bagian Apa namanya Cat yang baru Sama cat yang lamanya Sebelah sini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah sekarang ini Tinter murni ya Ini kita tuang Tinter murni Si pernisnya kita keluarin dulu Kita buang Nanti kita sambung Pakai Tinter murni Tinter murni ya Tinter murni ya Tinter murni ya Tinter murni ya Ini bagian kita pernis total, di sini kita grading ke atas. Nah tadi kan si pernisnya cuma sampai sini aja kita kasih space antara cat yang lama sama cat yang baru, itu kita kasih space bagian amplasan itu tadi. Nah itu kita grading pakai thinner murni, fungsinya untuk apa? Dia untuk menyambungkan antara cat lama sama cat baru. Yap, oke, jadi bagian yang sudah kita sold kemarin itu sudah kering semua, sekarang sudah bisa di amplas, ini berarti sudah masuk hari ketiga. Sebenarnya sih 2 hari kelar, cuma karena kemarin hujan terus, gue nggak mau maksain, takut hasilnya nggak maksimal. Oke, setelah bagian panel yang kita sold kemarin, sudah kita pernis, sudah kering, sekarang kita bisa masuk proses amplas, di sini kita amplas pakai amplas 2000, merknya Niken. Oke, sedikit tips, biar amplasnya gampang, kalian bisa campur, airnya pakai sabun cuci piring cair. Nih, ya sensor, 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 bukan iklan. Bisa juga pakai sabun colek, ini yang digini nih, yang dicolek. Oke, sekarang sudah bisa kita amplas, pakai amplas 1000, pakai air, pakai sabun cuci piring air atau sabun colek, biar gampang. Ini kita amplas keseluruhan, biar enak malasnya. Ya oke, ketika semuanya sudah di amplas rata, pakai amplas 2000, kayak gini, ini sudah bisa langsung dipoles. Polesnya ada 2 tahap, yang pertama pakai wool yang ini, nah finishingnya pakai spon ini nih, jadi nanti hasilnya halus. Ya oke, jadi sekarang kita sudah masuk 2 tahap, yaitu pemolesan, untuk yang pertama kita poles pakai wool, dan yang kedua pakai spon. Nah, setelah bagian yang di amplas, pakai amplas 2000 ini sudah rata, amplasannya kita bisa balur pakai kompon, lalu dipoles pakai wool. Nah, pada saat proses pemolesan pakai wool, kita bisa lihat ya, kalian bisa lihat, ketika permukaannya sudah kelihatan mengkilat, kalian bisa stop, sudah rata semua, kalian bisa stop, untuk lanjut dipoles lagi pakai spon. Fungsinya pemolesan pakai spon, agar si permukaannya itu benar-benar smooth, rata, smooth, maka itu dipoles pakai yang spon. Nah, ini terpaksa banget nih, gue kerjain malam ini juga, karena kebetulan sudah deadline, dan nanti sekitar jam 10an juga bakal dipakai sama customer. Jadi, untuk hasil akhirnya, gue bakal kasih lihat besok, biar jelas. Jadi, kalian bisa lihat, antara cat baru dan cat lamanya itu nggak ada perbedaan. Ya, oke, ini dia hasil akhirnya. Kemarin, bodi yang kita sold di bagian pintu belakang sama pintu depan. Perfect banget hasilnya. Ya, ini juga untuk bagian bumper depannya. Kemarin di sini, yang luka dan sudah disold. Ini hasilnya. Perfect, mulus, glossy. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nyimak videonya dari awal sampai akhir. Dan kurang lebih, gitulah caranya nge-sold bagian panel mobil. Semoga video tadi bermanfaat. Dan buat kalian yang suka sama channel kita, Brother Paint, kalian bisa like, subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menantikan video-video berikutnya. Nah, buat kalian yang mau lihat hasil-hasil karya kita, kalian bisa follow Instagram, 8brother__paint di Instagram. Thank you. Assalamualaikum.